DPRD Kota Ambon menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Buton di gedung DPRD Kota Ambon. Elkiopasiloi, Sekretaris DPRD Kota Ambon kepada DMS Media Group menjelaskan, alasan utama kedatangan para anggota DPRD Kabupaten Buton ke Kota Ambon, guna melihat sejarah langsung perkembangan pembangunan Kota Ambon yang dinilai cukup maju di berbagai bidang, terutama pembangunan salah satunya adalah pada bidang peragangan dan perindustrian, di mana Kota Ambon dinilai jauh lebih maju dibandingkan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia saat ini dari sisi kemajuan ekonominya. Mereka sendiri datang mau ingin melihat perkembangan dari Kota Ambon dalam hal ini untuk dinas perdagangan dan perindustrian. Karena mereka merasa bahwa Ambon menjadi kota yang begitu cepat berkembang, sementara mereka kan ada ke barat dekat dengan Makassar tapi jauh sekali dari perkembangan dan pertumbuhan dengan Ambon. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Buton Haji Lauku usai melakukan silaturami dengan para anggota DPRD Kota Ambon. Pada DMS Media Group mengatakan, alasan utama dipilihnya Kota Ambon sebagai tempat studi banding, dikarenakan Kota Ambon dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan pengelolaan PAD-nya. Kota Ambon menurutnya cukup maju di segala bidang pembangunan saat ini. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa didapatkan oleh DPRD Kabupaten Buton untuk nantinya bisa diterapkan di daerah Buton. Selain itu juga Kota Ambon merupakan salah satu kota cukup bersahabat dengan para pendatang, terutama masyarakat Buton yang tinggal di Kota Ambon. Kami datang di sini, kami sadari bahwa Ambon lebih maju daripada Buton. Saya jujurkan dikatakan, oleh Kota Ambon, seperti begitu Pak? Iya, ini kan kenyataan. Jadi, kami hanya ingin menimba beberapa pengetahuan dari cara-cara pemerintah daerah, baik dari DPRD maupun pihak pemerintah wali kota, bagaimana cara mereka mengolah pasar sehingga mendapatkan PAD yang signifikan. Usahi melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kota Ambon, rombongan DPRD Kabupaten Buton akan melakukan kunjungan langsung ke beberapa pasar dalam Kota Ambon untuk melihat sistem penataan pasar yang dijalankan oleh pihak Pemkot Ambon.